Kak Liam, tau gak kenapa kebanyakan ayam di Jepang itu kalau dimasak diteriaki, terus kalau di Indonesia digeprek? Ya tau dong, kalau di Jepang itu mereka itu sukanya bumbu yang autentik, makanya ayamnya diteriaki. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia itu suka makin yang pedas, makanya digeprek terus dicabein. Salah. Loh, kok salah sih Alina? Ya iya, kalau ayam di Jepang itu diteriaki karena mereka pada budek, sedangkan di Indonesia ayamnya pada nakal-nakal, suka hanyak sembarangan, makanya tuh digeprek. Tau gitu gak usah nanya Alina. Nah apa loh bro, kayaknya abrak amat tuh masalah. Kakak lagi bingung Alina, kenapa ya air mata itu warnanya bening? Ya elah, itu mah gak usah dipikirin, gampang kali jawabannya, Alina mah tau. Apa emangnya Alina? Ya iya dong bening, kalau warnanya jadi hijau, namanya air maca, bukan air mata, air maca. Alina, kakak mau pergi nih, beli makan malam, disuruh sama mama, kamu mau makan apa? Emangnya mau beli apa kak? Kakak mau beli bakso. Mama sama papa pesan apa? Kalau mama sama papa sih, katanya meaim bakso, kamu mau apa? Yaudah deh, Alina bakso yang gak boleh dilihat aja. Hah? Bakso yang gak boleh dilihat, emangnya bakso apa? Ada dong, bakso aurat. Hiya! Bakso urat Alina, bakso urat, bukan bakso aurat. Alina, kamu kalau dikasih modal buat bikin restoran, kamu mau kasih nama restorannya apa? Alina mau bikin restorannya namanya Ayam Lepas. Loh, kok namanya Ayam Lepas, Alina? Ya gak apa-apa, tapi menunya semuanya bebek. Idih, aneh kamu, nama restorannya Ayam Lepas, tapi menunya kok bebek semua sih? Nah, itu dia poin pentingnya Kak Liam. Kalau ada yang nanya, loh, menunya kok bebek semua sih? Yaudah, Alina tinggal jawab aja. Ya iya, karena ayamnya lepas semua. Alina, ada kabar buruk buat kamu. Kucing kesayangan kamu. Kok it? Apa? Plus, Alina. Kamu gak boleh sedih ya, Alina. Jangan nangis, Alina. Nanti kamu kakak beliin coklat deh, setruk. Oke, tenang aja, Kak. Loh, kok tenang sih, Alina? Sebenarnya Alina mau sedih, tapi Alina sadar. Alina itu kan keren banget, ngapain sedih? Ih, Alina bosan banget deh. Tapi Alina bingung. Mau ngapain ya, bingung? Bingung? Tapi gak bingung. Eh, maksudnya apaan sih, Alina? Apa? Kita main aja, Kak Liam. Main apa, Alina? Main tebak-tebakan bersama Alina. Eh, gimana kalau kita main yang lain aja, Alina? Jangan tebak-tebakan. Gak mau, ah. Yaudah deh, ayo. Nah, gitu dong. Gajah-gajah apa yang baik? Salah. Belum jawab, Alina. Kakak belum jawab. Kelamaan, jawabannya gak jahat. Oke. Kak Liam, main tebak-tebakan yuk sama Alina. Mampus aku, kenapa ada Alina sih di sini? Kamu main sama papa aja ya, Alina? Kan, Kak Liam ternyata udah gak sayangnya sama Alina. Eh, bukan gitu. Yaudah deh, ayo main. Nah, gitu dong. Jus, Jus apa yang ngerti hukum? Hmm, Jus mangga? Salah. Udah ah, gak seru main sama Kak Liam. Sama aja kayak main sama papa. Jawabannya adalah Jus Advocat. Gitu aja gak tau sih. Halo Kak Liam, ini baju Kak Liam tau Alina pinjam ya. Udah siap belum buat main tebak-tebakan sama Alina? Tebak-tebakannya, kota-kota peng ceweknya pada gak sabaran. Aduh, kayak mana ya caranya aku melarikan diri dari pertanyaan Alina? Loh, Kak Liam kok diem sih? Jawab dong. Eh, jawabannya... Salah. Loh, kok udah salah aja sih? Belum jawab, Alina. Udah ah, kelamaan. Jawabannya adalah kota Cikarang. Loh, kok Cikarang, Alina? Ya iya, karena cewek itu gak suka yang ntar-nitaran. Sukanya yang Cikarang. Eh, Alina. Kamu besok kalau nikah mau sama pria yang kayak mana? Eh, kalau Alina sih gak neko-neko ya Kak Liam. Cukup pria yang berwibawa aja. Apa? Emangnya bisa hidup apa? Cuma karena wibawa. Kamu mau makan apa? Makan cinta. Eh, dengerin dulu contohnya. Emangnya contohnya gimana, Alina? Iya, pria yang berwibawa itu contohnya. Wih, bawa mobil mersi. Wih, bawa uang yang banyak. Wih, bawa black card. Gitu loh maksud Alina. Iya juga ya, Alina. Kak Liam, ada dua burung kakak tua. Satu bisa bernyanyi, satu pendiam. Terus? Kalau disuruh beli, kakak lebih pilih-beli yang mana? Emangnya harganya berapa, Alina? Kalau yang bisa bernyanyi, harganya lima ratus ribu, kak Liam. Hmm, kalau yang pendiam? Harganya satu juta. Loh, kok mahal yang pendiam sih, Alina? Ya iyalah mahal. Orang yang pendiam ingetai lagunya. Loh, papa kok gak ada ya? Padahal Alina hari Minggu. Harusnya papa di rumah dong. Kenapa, Alina? Eh, kak Liam, nampak papa gak? Alina cari di ruang kamu kok gak ada ya? Oh, papa di dapur, Alina, sama mama. Loh, tumben banget papa di dapur. Ngapain emangnya? Mama minta tolong papa buat dhentiin gas. Sekarang mama takut meledak, katanya. Lah, terus kalau gasnya meledak, emangnya mama gak takut apa gilangan suaminya? Aneh banget sih mama jadi cewek. Lah, iya juga ya. Lah, iya juga ya. Lah